Intro 3.000 peserta memeriahkan pawai budaya Nusantara dalam rangka hari jadi kota Batam yang ke-189 Pawai mengambil rute bundaran Tuah Madani hingga dataran Engkuputri Kemudian menampilkan kebudayaan berbagai daerah di Indonesia Berikut liputannya untuk Anda Sebanyak 3.000 peserta meriahkan pawai budaya Nusantara dalam rangka hari jadi kota Batam ke-189 di Batam Center selasa siang Pawai mengambil rute bundaran Tuah Madani sampai ke dataran Engkuputri Batam Center Peserta pawai berasal dari berbagai pakuyuban yang ada di Batam Di antaranya pakuyuban asal Jawa, pakuyuban asal Sumatera, Tionghoa dan pakuyuban lainnya Dari berbagai daerah di Indonesia Pawai kebangsaan ini dilaksanakan untuk menunjukkan keberagaman serta kondisi real kota Batam Kota Batam yang memiliki masyarakat yang berasal dari berbagai penjuru wilayah tanah air Dan untuk menjaga Batam tetap kondusif perlu rasa kebersamaan Pawai itu diikuti oleh seluruh pakuyuban Pakuyuban yang ada di kota Batam Karena kita ingin menunjukkan bahwa Batam ini beraneka Suku bangsa, beraneka etnis dan beraneka budaya Itulah yang akan kita tampilkan Di dataran Engkuputri Peserta pawai menampilkan atraksi budaya dari daerah masing-masing Seperti Riok Ponorogo, Barongsai, Angklung dari Soka Gakai Pencak Selat, Wayang Orang, Sanggar Tari dan lainnya Masyarakat juga dihibur penampilan marching band Gabungan sekolah-sekolah yang ada di kota Batam Dari Batamu Hamzani, AINews melaporkan